Selamat pagi 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 Tuhan Yesus, inginlah doa dan ucap syukur kami ke depan dalam nama Tuhan Yesus Yesus kami berdoa Haleluya, amin Saatnya kita akan menyediakan persembahan untuk Tuhan Persembahan Terima Tuhan pada hari hari ini diambil dari Masmur 96 ayat 8 yang merupakan demikian Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah ke perintahannya kita akan mengapus kekujian Bapak Surgawi memperyaraku sambil petugas membawa kota membawa persembahan dan kita anak kekujian Bapak Surgawi petugas kekujian Bapak Surgawi dan kita akan menjemput terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kulitak itu, terserah dan tarihanku, takkan melepaskanku, percaya bagi dirimu, bagi dirimu Seumur hidupku, masuk dalam, bercaramu bawa, pikir aku, kehendakku, kusaha tempatku Terserah dan tarihanku, harapanku, hanya di dalammu Terserah dan tarihanku, terserah dan tarihanku, terserah dan tarihanku Kulitak itu, seumur hidupku, masuk dalam, bercaramu bawa, pikir aku, kehendakku, kusaha tempatku Terserah dan tarihanku, harapanku, hanya di dalammu Terserah dan tarihanku 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 Terima kasih Terserah dan tarihanku 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 Ada masa ketika itu bagaimana orang menyembah Tuhan dengan tidak benar Ada dua hal yang dapat kita perhatikan Yang pertama itu adalah orang-orang Samaya Di Israel itu dulu ada dua kerajaan Yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan Kerajaan ini terpecah menjadi dua ketika Salomo menjadi raja Dan Salomo melakukan pelanggaran yang sangat luar biasa Dia punya istri yang sedemikian banyak Dan ketika usia tua maka Salomo tidak punya puasa lagi Untuk mengendalikan istri-istrinya agar tidak menyembah Atau tidak melakukan penyembahan pada berhala Jadi semua istri Salomo yang dari-dari luar itu Melakukan penyembahan-penyembahan berhala Sehingga negeri ini terpecah menjadi dua Satu adalah Israel, wilayah utara Yang kedua adalah Israel, wilayah utara Yang kedua adalah Yehuda Atau Yehuda Jadi dengan demikian Maka di wilayah utara itu ada bukit penyembahan Namanya Gerisi Di bukit inilah orang-orang melakukan penyembahan berhala Dan ketika kita melihat Bahwa ada dua Torah juga di sana Torah di wilayah selatan adalah Torah yang diturunkan Tuhan Di atas bukit sinari melalui Musa Dan Torah di sebelah utara adalah Torah yang diproduksi sendiri Yang dibuat sendiri dengan menghilangkan berbagai hal Yang sepertinya tidak cocok dengan budaya Samaria Orang Samaria adalah orang-orang gabungan antara orang-orang asing Asur yang tinggal di Israel Menikah sama mereka dan punya anak punya keturunan Dan ketika mereka melakukan ibadah Mereka menyembah Mereka menyembah satu bukit Karena mereka tidak mau datang ke Yerusalem Tidak mau menyembah Tuhan Di baik suci Maka mereka menyembah Tuhan Buat baik suci sendiri Buat gunung sendiri Namanya Gerisi Dan di sana mereka menyembah Tuhan Beribadah Mereka menyembah Tuhan beribadah Hanya untuk menyenangkan diri sendiri Hanya untuk memuaskan diri sendiri Hanya untuk agar dilihat Kalau saya adalah orang beribadah Ada begitu banyak orang beribadah Ada begitu banyak orang ke gereja Hanya untuk sekedar dilihat Bahwa saya adalah orang yang beragama Inilah orang-orang Samaria Orang-orang Samaria Mereka beribadah untuk menunjukkan Lihatlah Saya juga punya Tuhan Saya punya baik suci yang ada di Gerisim Saya juga rajin beribadah Saya punya Alkitab Saya punya kitab namanya Torah Tetapi berbeda dengan Torah yang sesungguhnya Dan itu yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara itu berjalan terus Sampai kemudian Maka di wilayah utara Apa di wilayah selatan Adalah Di Yahudi Ini budaya Yahudi Yang tadi itu adalah budaya Samaria Jadi mereka itu Melakukan penyembahan Hanya untuk dilihat sekedar Saya orang beragama Saya hanya Orang yang apa ya Yang rajin Tetapi saya tidak memahami isinya Saya tidak memahami apa itu firman Tuhan Saya tidak memahami siapakah itu Tuhan Yang penting saya beribadah Itu Samaria Dan di Yerusalem Bapak Ibu ini berbeda Memang mereka punya Alkitab Mereka punya Torah Torahnya sungguh-sungguh Karena Torah ini adalah pemberian Tuhan Di atas Bukit Sinai Tetapi yang masalah adalah Mereka itu Apa artinya Hanya fokus di situ Ini yang penting Saya membuatkan ibadah Saya melakukan kebaktian Jadi mereka melakukan semuanya itu Secara duniawi Jadi mereka berfokus pada Apa yang dikatakan itu Ya harus dilaksanakan Jadi setiap buruk di dalam Torah itu Harus dilaksanakan Kalau ada orang Kita perhatikan Di dalam perjanjian lama Kita melihat Kalau ada orang berdosa Misalnya Kita melihat cerita tentang Maria Ketika Maria dikasih Peringatan oleh Tuhan Bahwa kamu Buka perlukan Tuhan Bahwa nanti kamu akan mengandung Maka ada ketakutan yang luar biasa Karena apa? Karena ketika ada orang Mengandung di luar pernikahan Maka wanita itu akan dibawa ke lapangan Dan akan dirajang batu Tidak ada belas kasihan Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yang ada di Yahudi ini Yang menyembah Tuh Adibat suci di Yerusalem Mereka memang beribadah Tetapi mereka Itu terlalu Terlalu legalistis Artinya itu Ya pokoknya itu teaturan Misalnya gini Bapak Ibu dan Saudara Misalnya ketika Ada upacara Ini upacara ini di Baik Suci Ini gambar Baik Suci sebenarnya Nah ini gambar Baik Suci Bapak merahnya luar biasa Justru ada begitu banyak Peraturan ini itu terdiri Dan beraneka macam warna Ada warna-warna yang memberi Tambang atau simbol Jadi ada aturan-aturan Untuk masuk ke sini Tidak boleh masuk di sini Ini warna kudus Yang hanya boleh dimasuki oleh Imam Besar yang Agung Siapakah Imam Besar yang Agung itu? Yaitu Harun Dan ketika masuk ke Ruang Besar Mahagung ini Ini maka mereka harus Menyucikan diri Memuduskan diri Ketika kedapatan Ternyata Imam itu Itu masuk di Ruang Makudus Dan mereka tidak kudus Maka mereka akan mati di sini Ini Imam akan mati di sini Dan ketika mereka masuk Maka kakinya diikat Orang di sini Dan ini Imam Besar masuk Kakinya diikat Kalau dia tidak kudus Dan mati di sini Maka akan ditarik di sini Nadab dan Abihu Anak-anak dari Imam Besar Masuk ke Ruang Makudus Dan kedapatan mereka Tidak kudus Pada akhirnya Keduanya mati Dan ditarik di sini Jadi ini peraturan Yang sangat mengerikan Bukan saja itu Bapak Ibu dan Saudara Ketika Imam Misalnya saya Imam Maka saya harus memakai jubah Dengan warna-warna yang luar biasa Saya harus pakai Kopi dengan simbol-simbol tertentu Ketika saya mau beribadah Ini mau beribadah Saya tiup so far Ditiup dengan terasa sekali so far Ditiup dengan sedemikian rupa Ini tanda Bahwa akan ada kehadiran Allah Jadi ada suatu peraturan yang harus diikuti Sehingga dengan demikian Ketika mereka beribadah Mereka itu tidak memikirkan Siapa yang disembah Tetapi mereka disibukkan Dengan berbagai aktivitas Simbol-simbol keagaman itu Mereka disibukkan bagaimana Apakah baju saja baik atau tidak Mereka disibukkan bagaimana Dengan alat-alat semuanya Bagaimana dengan perlengkapan-perlengkapan Beribadah datang Jadi semua disibukkan Dengan hal-hal seperti itu Oleh sebab itu Tuhan berkata Sudah tiba saatnya Jadi saat ini sudah berdua tiba Dan disana Bapak Ibu ini Di Yerusalem itu Sehari tiga kali harus Berdoa Pagi, siang, sore Ada memang sebagian yang mengatakan Pagi dan sama siang Tetapi secara tradisional itu Pagi, siang, sore Dan ketika mereka beribadah Harus menghadap ke Yerusalem Kalau tidak menghadap ke Yerusalem Mereka tidak diterima Keyakinan mereka Jadi ini sangat legalis Jadi ini apa ya Suatu tuntutan yang Sangat, apa Sangat berat bagi kita Jadi Beribadah itu Tidak memikirkan bagaimana Saya mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Tetapi bagaimana Saya mempersiapkan Semuanya ini Aksesori-aksesori Dipersiapkan Semua dipersiapkan Sampai lupa Siapa yang disembah Sehingga Tuhan Berkata Sudah tiba saatnya Penyembah-penyembah yang benar Menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Kenapa disebutkan Sebagai penyembah-penyembah yang benar Jadi ketika itu Tuhan melihat Bahwa apa yang dilakukan Orang-orang Samaria Apa yang dilakukan Oleh orang-orang Yahudi itu Itu adalah tidak benar Ini adalah penyembah-penyembah Yang palsu Ini adalah penyembah-penyembah Yang tidak benar Dan sekarang diperlukan Penyembah yang benar Yang menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Dan itu dikatakan Itulah yang dikendaki Tuhan Apa yang dimaksud Dengan menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Jadi ketika saya dan saudara Memikirkan kita berdoa Bagaimana menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Maka kita melihat Itulah yang dikendaki Tuhan Tuhan tidak melihat Berbagai macam aksesori Ibadah Tuhan tidak melihat Berbagai perangkat-perangkat Diperlukan Tetapi bukan ini Yang lebih utama Musik diperlukan Tetapi bukan musik Yang paling utama Musik hanyalah Alat media Bagaimana saya dan saudara Mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Yang terjadi adalah Seringkali Bapak Ibu dan saudara Kalau kita perhatikan Dalam beribadatan Beribadatan sekarang itu Maka emosi saya dan saudara Getaran hati saya dan saudara Barangkali kita bisa meneteskan air mata Itu bukan karena kita berjumpa dengan Tuhan Tetapi oleh karena alat musik Yang mengubah perasaan saya dan saudara Sedemikian menyayat Sehingga kita menjadi Menangis Menjadi bersedih Nah ini bermasalah Nah ini bermasalah Saudara perlu latihan Karena ini untuk Tuhan Latian itu untuk Tuhan Sehingga saya barangkali orang yang tidak setuju Ketika pemain musik itu belum Percaya pada Tuhan Karena kita sedang menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Musik ini hanyalah alat bagaimana membawa saudara Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan Kita rindu berjumpa dengan Tuhan Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Saudara pula akan berubah Seorang pendeta bernama Charles Spurgeon Dia pendeta di Inggris Ketika dia ibadah ketika itu Tanpa musik Hanya akapel Tetapi tanpa musik itu Ketika mereka menyanyi Ada suatu getaran yang luar biasa Suara satu dengan yang lain pasti berbeda Karena tidak ada musik Barangkali mengangkannya juga berbeda Yang satu segini Yang satu segini Tetapi ketika mereka merindukan Saya ke gereja Mau berjumpa dengan Tuhan Saya mau menyenangkan hati Tuhan Dan ketika mereka menyanyi bersama Ada getaran yang luar biasa Di dalam puji-pujian itu Ketika mereka sedang memuji Tuhan Ada orang yang maju sakit Dan tanpa didoakan oleh puji-pujian Dapat disembuhkan Itu luar biasa Kembali musik perlu Latihan harus Tetapi semuanya hanya media Untuk saya dan saudara Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Fokusnya bukan di alam Sehingga ditegur oleh Tuhan Orang Yahudi itu Lebih luar biasa Dari seluruh gereja pada zaman sekarang Di dalam persiapan ibadah Luar biasa Harus pakai baju tertentu Pakai jubah Pakai sopan Musiknya luar biasa Saudara perhatikan Pas perpasar 150 Ada sembilan Ada delapan alat musik Yang sangat luar biasa Dikumpulkan sedemikian rupa Ada paduan suara yang luar biasa Asap sebagai pemimpin Puji-pujian suara itu Di dalam ibadah itu sangat megah Tetapi Tuhan berkata Berhenti itu salah Karena apa? Karena kamu hanya fokus pada media Kamu hanya fokus pada alat Kamu hanya fokus pada acara Kamu hanya fokus pada berbagai simbol ibadah Tetapi kamu tidak fokus pada saya sebagai Tuhan Itulah yang dikendaki Bapak Bapak mengendaki ibadah seperti itu dihentikan Sembahlah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Itu yang Tuhan kendaki Jadi ketika saya dan saudara beribadah Kita datang kepada Tuhan Merindukan adanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Ketika saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Barangkali ketika saudara memuji Tuhan Ketika saudara berdoa Ketika saudara sedang melakukan apa saja dalam ibadah itu Dan saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Saudara punya masalah Pulang ada jalan keluar Saudara punya bergemulan Pulang ada jalan keluar Saudara punya sakit penyakit Dan tidak disembuhkan datang disitu Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dapat disembuhkan Kemarin ada satu cerita menarik Barangkali sudah melihat di tayangan Youtube Ada keluarga yang membawa saudara yang sakit di rumah sakit di Singapura Bawa ke sana dan ketika disitu dokter melihat sudah tidak mungkin disembuhkan Sudah silahkan bawa pulang Sembukan saja Dan ketika mereka bawa pulang Dalam hati yang gaul Dalam hati yang bergumuh Tuhan Saya mohonnya disembuhkan Dan keluarga itu berkata Ketika lewat Ini ada gereja Enggak, enggak kita bawa pulang Kita bawa ke gereja Bawa masuk di gereja Dan Tuhan jamah menjadi sembuh Apa artinya Ada perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Itulah yang Tuhan kendaki Saya dan saudara bergereja itu Untuk mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan Maka kita akan mengalami keajaiban Demi keajaiban Kita akan mengalami suatu perubahan hidup Hidup saya dan saudara sekalipun Di tengah-tengah begitu banyak pergumulan Di tengah-tengah begitu banyak persoalan Tetapi kita punya iman yang kuat Kita punya iman yang kuat Dan pada akhirnya Kita dapat Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Yang ketiga Yang Tuhan mau untuk saya dan saudara lakukan Alah itu roh Dan barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya Dalam roh dan kebenaran Roh itu Bapak, ibu, dan saudara Kalau di dalam bahasa Inani Itu penumah, roh Kalau di dalam bahasa Ibrani adalah Ruah Ruah itu artinya Roh itu artinya Ada intelektual Ada emosi Dan ada Apa Namanya itu Aksi Kalau di dalam istilah Pendidikan itu Sikomotori Jadi ini roh Jadi ketika saya dan saudara Menyembah Tuhan dalam roh Maka kita juga menggunakan Akal saya dan saudara Di dalam Roma pasal yang 12 dan 1 dan 2 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menajar kamu Supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup kudus Dan berkenan kepada Allah Itu adalah Ibadahmu yang sejati Kata ibadah yang sejati Itu adalah Logik Natrien Logik Itu adalah Masuk akal Jadi ketika saya dan saudara Beribadah Kita ke gereja Maka kita juga Perlu menggunakan Akal saya dan saudara Untuk mencermati Pertama barangkali Pendidikan berkutbah Benar enggak Pendidikan berkutbah Gunakan akal sehat Ketika pendidikan Berkata demikian Kepada saudara Saudara-saudara Ketika saudara Mau diberkati Saudara mau Mengalami suatu perubahan Yang besar Motor saudara Akan berubah Menjadi mobil Apa yang saudara punya Sekarang bawa ke depan Besok jam 2 Sudah berubah Jam saudara Berubah Motor saudara Berubah Mobil saudara Berubah Kira-kira masyarakat Tahu enggak Coba Ketika itu Tidak masyarakat Jangan diikutin Jadi menyembah Tuhan Di dalam roh Itu artinya Tuhan mau Menggunakan Pikiran kita Untuk mengabungkan Tuhan Tuhan mau Menggunakan Sadar-saudara Punya intelektualitas Kita punya Kepandian Kita punya Kecerdasan Semuanya itu Digunakan Untuk menyembah Tuhan Kalau saya berpikir Layak enggak Saya menyembah Tuhan Saya layak Menyembah Tuhan Kenapa Coba Kalau kita perhatikan Kita perhatikan Bagaimana Ada siang Ada malam Siapa yang Menggerakkan itu Bagaimana Ada tumbuh-tumbuh Dapat bertumbuh Dan kita menikmati Semuanya itu Setiap hari Bukankah Itu adalah Karya Tuhan Sehingga kita layak Untuk menyembah Tuhan Kalau kita lihat Ya Bapak Ibu Ini Kemarin saya Nantar istri Ketika Ter Diagnosa Sibul Apa Infeksi Sibusitis Dan Ini kan Dicek Dicek Apa di dalam Hidungnya itu Dimasukin alat Perawangan Saya melihat itu Begitu luar biasa Di dalam Di dalam Sini itu Luar biasa Rungga ini Sangat luar biasa Terus disini Kisten Di Rungga Dan ketika Menyaksikan Bagaimana Darah kita Mengalir Bagaimana Proses Metabolisme Semuanya itu Itu Sungguh-sungguh Sangat Ajaib Siapa yang Membuat itu Bisakah dokter Membuat Tidak bisa Cina Mau membuat Matahari Sudah bisa Sampai sekarang Belum bisa Jadi Dari sini Kita memahami Dengan Pikiran Kita Dulu ketika Istri saya Habis Dikemo Rambutnya Habis Sekarang Sudah Tumbuh Seperti Lady Dik Sudah Tumbuh Siapa yang Menumbuhkan Rambut Siapa yang Membuat Rambut ini Seketika Saya Semakin Tanpa Usia Semakin Menjadi Putih Hanya Sekarang Itu Banyak Anak Buda Yang Itu Rambutnya Dijat Putih Itu Kan Ada Wilma Tuhan Tuhan Mengindok Kita Sampai Rambut Kita Mengundi Jadi Anak Anak Muda Putih Mereka Tuhan Disuruh Kamu Jeput Gindok Sampai Yang Putih Anak Anak Muda Diambil Semua Jadi Gunakan Ini Bapak Ibu Jangan Tidak Menggunakan Ketika Tidak Menggunakan Maka Ada Seorang Anak Pemimpin Gereja Yang Kecewa Dengan Tuhan Yang Kecewa Karena Bapaknya Menghabiskan Waktunya Di Gereja Yang Kecewa Karena Ibunya Menghabiskan Waktunya Di Gereja Sehingga Tidak Ada Saat Tidak Ada Waktu Untuk Memimpin Untuk Memimpin Dan Mendidik Anaknya Bapaknya Begitu Artif Berkata Saya Memelayani Tapi Lupa Anaknya Sehingga Anak Itu Memunculkan Suatu Statement Agama Hidrat Jangan Masyarakat Yang Membius Saya Dan Saudara Sehingga Kita Lupa Namanya Kalman Jadi Gunakan Yang Kedua Juga Perasaan Beribadah Itu Tidak Hanya Dengan Perasaan Tuhan Tidak Hanya Dengan Perasaan Ketika Dengan Perasaan Kita Menyembakuan Kita Angkat Tangan Barangkali Kita Sampai Melonjak Dulu Ketika Saya Masih Mengajar Itu Di Saya Sering Kritik Sama Mas Kalian Kalau Memimpin Pujian Keren Sekali Kakinya Sampai Bergoyang Tapi Hidup Kalian Tidak Berubah Kan Sekarang Banyak Ya Coba Ketika Memimpin Pujian Luar Biasa Surat Sore Nanti Pulang Ada Masalah Langsung Putus Asal Pulang Diputus Cinta Sudah Berkata Tuhan Dimana Kami Karena Hanya Dengan Perasaan Jadi Beribadah Itu Tidak Cukup Dengan Perasaan Beribadah Itu Dengan Akal Dan Juga Dengan Perasaan Semua Diberikan Kepada Tuhan Dalam Roh Tadi Tadi Dalam Roh Dan Sekarang Dalam Kebenaran Ketika Kita Melakukan Ini Kita Sungguh Sungguh Saya Langsung Dalam Bergerja Itu Tidak Sekedar Agar Dilihat Saya Orang Baik Saya Orang Beragama Saya Orang Yang Raju Ke Gereja Tidak Tetapi Bagaimana Ada Ketulusan Hati Ada Kesungguhan Bahwa Saya Bergerja Karena Saya Mau Berjumpa Dengan Tuhan Saya Ke Gereja Itu Tidak Mencari Kepuasan Diri Saya Sendiri Tetapi Saya Rindu Menyenangkan Hati Tuhan Hati Tuhan Biar Senang Sekalipun Barangkali Ketika Saya Di Gereja Hati Saya Tidak Senang Karena Pendeta Tanpa Sadar Berkutbah Dan Menyinggung Saya Kan Banyak Jumat Itu Yang Sekarang Kegereja Besok Tidak Kegereja Karena Apa Pendeta Berbanyak Menyindir Saya Padahal Pendeta Dindang Dari Amerika Tidak Tahu Sudara Tetapi Ketika Firman Tuhan Menegur Maka Sudah Sakit Hati Karena Apa Karena Motivasinya Sudara Datang Kegereja Itu Untuk Menyenangkan Diri Sendiri Saya Dan Sudara Kegereja Itu Bukan Untuk Menyenangkan Diri Sendiri Tetapi Untuk Menyenangkan Diri Sembara Sembara Allah Dalam Roh Dan Kebenaran Kita Rindu Menyenangkan Tuhan Tuhan Saya Mengakungkan Engkau Dengan Pikiran Saya Saya Mau Menyenangkan Tuhan Dengan Perasaan Saya Ketika Pikiran Dan Perasaan Saya Mengakungkan Nama Tuhan Menyenangkan Tuhan Saya Mau Pulang Membawa Kebenaran Firman Itu Di rumah Taga Saya Di tempat Saya Belajar Di kantor Saya Saya Membawa Salom Itu Kepada Rekan Rekan Saya Karena Saya Telah Menyenangkan Tuhan Di dalam Roh Dan Kebenaran Kita Berdoa Bapak Terima kasih Untuk Pagi hari ini Kamu Bersyukur Karena Engkau Memberi Kesempatan Kepada Kami Untuk Melakukan Penyembahan Yang Murni Yang Kofeng Itu Adalah Penyembahan Yang Menyembah Tuhan Dalam Roh Dan Kebenaran Kami Memahami Kebesaran Tuhan Lewat Apapun Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Dengan Pikiran Kami Dengan Perasaan Kami Dan Setelah Itu Kami Akan Membawa Kebesaran Tuhan Itu Di Dalam Hidupan Kami Setiap Hari Agar Orang-orang Di Sekitar Kami Mengalami Kasih Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kami Perjumpaan Kami Bersama Dengan Tuhan Memberi Dampak Kepada Lingkungan Kami Terima Kasih Bapak Terpujil Namamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mencap Semua Amin Puji Tuhan Terima kasih Atas Jormat Tuhannya Bapak Pendeta Thomas Aditi Bapak Pendeta Dwi Selain Kita Akan Menyiapkan Hati Kita Untuk Menyiapkan Tuhan Dibuangkan Oleh Bapak Besar Dwi Kita Terima kasih Terima kasih Dibuang 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 Taylor Dibuang Dibuang Tuhan Dibuang Sampai jumpa 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 Sampai jumpa